Carukan, kalau Kasih Rukan dengerin Gen FM ini, tolong ya, aku pengen kasih tau, kalau misalnya aku cinta banget sama Kasih Rukan Aneh juga ya, lu selera, lu malah India, kenapa? Umur lu sama dia, lu pake opa Gen 98.7 FM, masih di DJ Soria bersama Patra dan Riza Yes, sekarang waktunya kita mengetes kemampuan musikalitas pengetahuan musik Indonesia Nah Dari percolil JKT48, Freya dan Fioni Udah siap belum nih, ini tebak-tebakan lagu, kita ambil dari era kolonial Belanda ya Wah, jauh ya Oke, ada tiga pertanyaan yang kalian masing-masing harus bikin belnya dulu Freya belnya apa? Netnot Netnot Fioni? Pak 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 Ayam ya Emang katanya ini ya, pernah mau sama ayam ya, ngobrol sama ayam ya, kenapa sih? Nggak, aku pernah ngomong kayak gini, aku suka banget makan ayam, aku mau menikahi ayam gitu Wow Nggak gitu dong Ini bisa suara burung Coba, coba Suara bebek Suara bebek Suara bebek Wow Baru sebe, dia bisa suara buaya, gimana suara buaya? Suara buaya? Gimana? Aishiteru Oke, langsung aja kita mulai Kalau menang dapet apa kak? Kalau menang kamu dapet telpon nih? Nggak ada, nggak ada, nggak ada Kalau menang cuma dapet respect ya Iya Oke, kita mulai ya Pertanyaan pertama, langsung aja kita mulai Ini dia, tebak Butuh sih Intro Jadi intronya diputerin, kalian harus tebak ini kira-kira lagu siapa? Yang tadi Oh, enggak belum, belum Itu bau per doang Ada bau per Bau per doang Gua bilang sama ayam juga nih Sabar 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 Oke, oke Maka dia stress di cafe Aman, aman, aman Oke, ini adalah intro, sebutkan judul dan penyanyinya ya Aduh Tapi bel dulu ya, inget ya Inget bel dulu ya Oke, pertanyaan pertama Netnot Oke Freya, silahkan Sempurna Dari Andra and the Backpack Betul Mantap, mantap, mantap Mantap, mantap, mantap Skor 1-0 untuk Freya Vioni masih ada kesempatan, dua pertanyaan lagi ya Iya Kita masuk ke babak kedua di Guntu Luruk Ini ada lagunya, tapi liriknya diganti Kira-kira lagu apa nih Ini ada Bung Toal Nah, Bung Toal ini spesialis nyanyi dan cover lagu Kita dengerin ya Dia akan menyanyi lagu yang huruf vokala Udah huruf U semua ya Oke, silahkan Bung Toal Tuluh lu, ku menunggu durumu Aduh Cubuh lu, buku Cubuh dikubur Turumu Hey Mencuri yang tepustu Enak ya lagunya Salah Aduh Tebak, tebak Clunya jebolan idol Iya Iya, aku tahu Kak Tapi aku nggak tahu judulnya Bisa ganti pertanyaan nggak, Kak? Nggak bisa Nggak bisa ya Nggak bisa Nggak ada yang tahu berarti ya Nggak Oke Jawabannya adalah Salma Salsabila Bunga Hati Nah, ini kita dengerin nih Eh, ini salah Eh, salah Rewewe, rewewe Satu, dua, tiga Ada ini ya Berarti benar Si Freya paling banyak Mengulik lagu-lagu di TikTok Iya Tapi kalau TikTok kan mungkin cuma 15 detik kan Iya Jadi kalau diputer dari kayak gini Bingung ya Benar, benar, benar Oke Aku lebih nggak tahu judul sih Biarannya Emang, emang kalau tahu lagu dari TikTok Banyakan gitu Iya Kalau kamu dengerin TikTok Udah gitu kamu pengen tahu judulnya Denger Genevieve Iya dong Iya, lalu Aku denger kok Kita sambil nyetir denger Oke, tuh Ya, sorry aja Siar jam lain Jangan dong Semua dong Semua dong Oke Untuk Vionny masih ada kesempatan Buat menyamakan kedudukan Ya Sebutkan judul dan penyanyi Ini adalah sebuah cover lagu jelek Iya Jadi ada penyanyi yang suaranya kita cover dulu dengan suara jeleknya Dan lu harus tebak judul dan penyanyinya Iya Siap Satu Selain TikTok jelek ada Dua Ada, ada Tiga Satu, dua, tiga Siap Jujur ku tayin engkau pergi Tinggalkan semua usai disini Oh, aku tahu Netmog Netmog Oke Ayo, Freya Usai 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 Disini Usai disini Iya Siapa yang nyanyi Kesha Lebron kok Hampir Hampir Oke, kita lempar ke Vionny Judulnya udah benar ya Judulnya justru yang salah Oh, judulnya yang salah Iya, iya Jadi artisnya benar Artisnya benar Ayo Ayo Ya Untuk 10 juta rupiah Gak ada Gak ada Gak ada Gak ada Kamu pas Tidak ada Tidak ada Yang benar adalah Keisha Lebron kata ingin usai Astaga kelahan lagi Tapi gak apa-apa Tetap Freya kita kasih nilai setengah Dan berarti skor akhir Freya satu setengah Sedangkan Vionny nol Dan pemenang untuk Games Melody Dalam Berpaju Selamat untuk Freya Ya, hadiah untuk Freya Mendapatkan fallback dari Gen 98 Gampang Alhamdulillah Jampu terispek Gampang banget Gampang Respek abang tuh Oke Habis ini kita lanjut lagi ngobrol-ngobrol Berdengar dengan Freya dan Vionny Jangan kemana-mana Tetap di DJ Sore Gen on top Haduh, udah mau selesai nih di DJ Sore Gen 987 FM Bersama JKT48 Ada Freya dan Vionny Hai 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 Ini kita sedikit sebelum menutup ya Kita dari fun fact-fun fact Tadi banyak yang belum kita Kayaknya kurangnya dua jam ngobrol sama ini ya Ngobrol sama Freya sama Vionny Besok lagi datang sini ya Boleh Dibilangin besok mereka ada acara Tapi kalau Freya Yang rame jadi meme tuh tahun berapa kemarin Freya? 2023 2023 Itu sebenarnya foto lo lagi ngapain sih? Itu tuh lagi live Live TikTok Itu kayak clip live gitu loh Jadi tuh DJKT48 itu kita punya dua platform live Ada showroom sama IDN live Oke Nah itu tuh dulu tuh dari Ini yang bisa ngasih gif gitu ya? Iya dari clip showroom itu Itu lo lagi garu-garu kepala lagi ngapain? Banyak kak Ada yang garu-garu kepala Ada yang aku lagi marah-marah Ada yang aku lagi main Yang lumayan paling terkenal maksudnya Sampai kita juga tuh yang garu-garu kepala tuh Oh iya Aku boleh minta lagi gak kamu? Hehehe Kamu bisa garu-garu karpet nih Itu juga viral ya gitu Gak usah dong Gak usah nih Gak usah Gak usah Gak usah Berarti Freya ini Karena ekspresif jadi memeable Mungkin itu kali ya Dipakai sama Siapa tau nih dari obrolan kita ada meme lagi ya Benar Siapa tau Nah kalau Vionny ini emang random Tadi emang lo sesuka itu makan ayam atau gimana sih? Suka banget kak Kayak aku rasanya aku lahir di dunia itu Makan ayam rasanya Banyak populasi manusia yang kayak gitu tuh Tapi ayam-ayam kan Diapain aja bisa digoreng Di bumbuk Lo ayam gak sukanya diapain? Gak sukanya Iya kan ayam dengan segala macam Dimasaknya Lo kayak ayam Tapi gue gak suka nih kalau Kalau ayam contohnya ayam Ayam kecap Gue gak terlalu suka Contohnya Aku ayam mentah kali ya Gak sukanya Iya bener Wah kukul aja banyak Bener Bener Ayam mentah buat sajen Gak gitu Jadi segala macam jenis ayam mau ditepung Ayam digoreng doang Lo suka tuh ya Suka banget Wah Sungguh random sekali ya Kalau favoritnya berarti ayam yang diapain tuh? Goreng sih Ayam goreng ya Yang tepung apa yang Indonesia Yang bumbu kuning gitu Aduh suka semuanya Suka semua Tapi emang Fioni ini terkenal paling random ya Bahkan lo kalau di peran-peran JKT Lo jadi pohon Tukang ojek Dosen filsuf botak Kepala suhu Kenapa lo beri peran-peran random seperti itu? Itu emang pilihan lo Apa lo dikasih peran itu? Dikasih sih Karena kita korban sih Dikasih ya Karena kan kayak mungkin Kakak staff ngeliat nih anak Dikasih peran aneh sekali Ini terima-terima aja gitu kan Nextnya Jadi kok saya yang adek Aneh udah gak kasih ke Fioni aja gitu kali ya Gila aneh banget Tapi selalu kita berdua juga sih korbannya Oh lo barengan lo sih? Iya biasanya Tapi dia paling aneh Kalau lo jadi apa? Apa yang aneh itu? Aku Aku banyak sih temen Kalau dia tuh anehnya tuh aneh banget gitu loh Kayak kayak sampai jadi pohon lah Jadi ini dan itu Itu dari pohon ada dialog Tapi jadi pohon ada dialog Oh gak ada Jadi diam aja Kalau aku tuh yang aneh justru perannya Misalnya ngomongnya gimana Sarang ngomongnya gitu Berarti banyak juga ya Kalian selain latihan nyanyi Latihan ngedance, latihan acting juga Latihan sketsa Latihan sketsa luar biasa Makanya gitu ya bang Satu paket gitu Jadi multi talenta bisa semua gitu Makin ofensinya menjikati 40 Lah 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 bener Tapi ini fun fact juga Fioni Dia pernah ini Ngucapin ulang tahun ke roti gosong Ini juga aneh Aneh banget Kenapa sih? Spesifik roti gosong Kenapa? Jadi gini ceritanya Story time Aku tuh dulu pas lagi masih trainee Pernah bikin konten masak gitu kan Terus bikinnya tuh roti Dan di tengahnya tuh ada hatinya gitu loh Kayak tau gak sih yang kayak tiktok-tiktok Iya Seper save gitu kan Ya lebih tiktok kan kak? Iya Ternyata bener Ternyata Terus karena waktu itu lagi covid Ya kan pandemi Terus jadi kayak pengen nyoba-nyoba aja gitu Tapi gosong ternyata Terus aku posting lah itu di twitter Terus abis itu yaudah Setiap tahun berganti Tanggal berapa tuh lo nge-post ini tiap tanggalnya? Waduh aku lupa Jadi setiap tahun yang lo post itu lo ada anniversary si roti gosong? Ada aku kasih Tanggal 5 atau apa? Aku lupa sih Bulannya? Gak inget juga ya? Aku lupa Tolong dikasih tau ya kapan Kita akan merayakan anniversary kelima roti gosongnya sebentar lagi berarti ya Tapi sekarang skill masak udah nambah apa masih gitu aja? Udah menambah Sekarang goreng roti udah gak gosong dong Udah gak pake toaster soalnya Gampang ya Gampang ya Dan kalo Freya sebentar lagi juga akan memulai debut filmnya bener? Iya Film horror ya? Widi Oke kapan tayangnya tuh? Belum tau sih Belum tau ya? Itu berarti pertama kali acting layar lebar nih ya? Nanti dateng premiere dong nih Iya dong Mantap Kalo si Fionni ini sebagai keturunan Jepang Nah ini saking randomnya dia nih Dia adalah penggemar film-film dan lagu India Iya Amanya umum aneh sama Jepang? Oh my god Kenapa? 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 Jadi aku tuh dipengaruhi Sama? Sama suster aku dulu Oh Aku masih SD Suster aku suka nyetel film India tuh Sumpah si Han Wey Falsetnya bagus banget pak Iya dong Duit lagu India Iya dia juga suka India Oh gitu? Kayaknya kita temenan karena itu juga Iya karena kita yang banyak sukanya sama gitu loh Oh Saji Preangka Chopra Iya Bisa aja Roti Prata Iya Roti Prata Iya kan India kan? Iya kan? Betul betul Bisa aja Butter Chicken Iya Bisa aja Nasi Biryani Iya 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 Bisa aja Sungai Gangga Iya Pokoknya India-India aja Bisa aja Karpet Pasar Baru Iya Tetap India Tetap India Bisa aja Kain Segulung Udah 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 Terlalu banyak Karpet Pasar Baru India yang kita keluarkan ya Yuh Rats Mahal Gak usah 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 Bisa aja ngaduk-ngaduk makanan Yang viral Yang viral Amangku Aku liput skrip ya Aku mau camut Kita mau ucapin good luck buat JKD48 Yang besok akan merilis short movie-nya Dan hari Kamis akan merilis Single original ketiganya Betul Magic Hour Magic Hour Jangan lupa request di Gen987FM Jangan lupa nonton MV-nya Dengerin lagunya Dan support terus JKD48 Yes Ada lagi yang mau disampaikan buat sempat gen? Ada yang mau disampaikan gak? Ya Buat fans kalian Yes Terima kasih ya yang udah dengerin Semoga saat-saat terus Oke Ini dari Fiat Terima kasih yang sudah dengerin Semoga ini bisa nemenin hari-hari kalian Dan jangan lupa besok Perilisan short movie Dan juga single nantikan ya Semoga pada suka semuanya Oke Siap Freya, Fioni Terima kasih Sehat-sehat kalian Semoga Karir kalian panjang selalu Nanti JKD48 ya Amin Amin